Nah, jadi teman-teman pertama, yang pasti kita perlu tepung. Nah, jadi ini tepung saya gunakan sekitar 350 gram, dua tepung ini. Kemudian kita juga sediakan tepung ekstra, jadi ini nanti untuk menguleni kalau misalnya adonannya terlalu lembut. Nah, tidak lupa kita menggunakan ternipan sebagai pengembangnya nanti ya, ragi instan. Kemudian saya punya keju mozzarella ini, sekitar satu onan. Nanti masih ada di kulkas kalau misalnya kurang. Kemudian ada bubuk oregano, bukan bubuk ya, ini kayak daun oregano, memang spesial untuk pizza, biar jadi lebih harum dan enak. Kemudian untuk sausnya saya menggunakan ini, saus spaghetti bolognais, yaitu dari pronas. Jadi ini ada potongan-potongan dagingnya. Kemudian tidak lupa kita pakai sosis, ini sosis yang biasa aja ya, saya pakai jauvan. Toppingnya jadi cuma pakai sosis, jadi sangat sederhana dan simple bahan-bahannya. Nah, kemudian sediain air panas atau air hangat ya, sekitar 300 cc. Nah, untuk bubuknya ini sendiri, jadi agar lebih mirip dengan yang aslinya, saya pertama menggunakan ini. Ini rasa jagung manis, kemudian yang ini rasa keju, original rasa keju, berwarna oranye, yang tadi ini warna kuning. Kemudian ini berwarna hijau ini rasa ayam bawang. Kemudian yang ini tadi rasa sapi panggang. Yang hitam ini rasa sapi panggang. Nah, sebenarnya warna-warna ini pada dasarnya ini warna putih, ini sebenarnya warna putih. Kemudian untuk mensiasatinya agar berwarna hijau, saya tambahkan ini ya, warna hijau ini. Jadi agar lebih mirip dengan yang aslinya. Jadi saya warnain hijau, tapi rasanya nggak berubah dan tetap enak. Rasa ayam bawang yang ini. Kemudian yang ini rasa sapi panggang, itu saya tambahkan warna hitam. Jadi agar lebih mirip lagi ya. Jadi kan warna pizza cheese boom itu kan warnanya hitam, hijau, kuning, dan merah. Cuma di sini saya nggak ada warna merah, jadi warna oranye. Yaudah ya, langsung aja ini proses kita pembuatannya. Tonton sampai habis dan jangan lupa bantu subscribe ya ibu-ibu dan teman-teman semua. Nah, tahap pertama adalah kita aktifkan dulu raginya ya. Jadi kita pakai sekitar satu sendok makan, ragi instan. Kita masukkan. Jadi kita gunakan air hangat ya, agar reaksinya lebih cepat. Kemudian kita tambahkan gula pasir. Sekitar satu sendok setengah. Jadi gula pasir ini akan membuat ragi itu cepat bereaksi atau cepat jadi. Nah, ini tadi udah kita diem selama 5 menit. Kemudian akan kita tuangkan ke dalam ini ya. Jadi ini tadi raginya saya kasih minyak sawit. Tambahin minyak sawit. Agar dia nanti adonannya enggak lengket. Adonannya akan kita uleni pakai talenan aja kalau enggak ada kayu ya ibu-ibu. Ini kita lumuri dulu. Jadi biar enggak lengket. Nah, kemudian adonan ini akan kita uleni di sini. Jadi mengulennya ini sekitar 3 menit ya ibu-ibu. Mengulen adonan ini sampai dia benar-benar menyatu dan kalis. Nah, ini udah jadi. Akan kita tutup ya adonannya. Jadi biarin dulu mengembang sekitar 1 jam-an ya, 30 menit. Kita tutup adonannya. Gunakan aja serbit. Jadi biar anginnya enggak masuk. Ya. Kita 30 menit. Sambil menunggu adonan pizzanya mengembang, kita akan buat toppingnya dulu ya. Nah, ini kita goreng dulu sosisnya. Jadi ini pakai 5 batang sosis. Kita tambahkan balonazenya. Nah, ini udah sekitar 1 jam-an kita diamin. Nah, ini akan kita buka. Nah, sudah mengembang ya adonannya. Kemudian akan kita kempiskan dahulu. Nah, ini udah kempis ya. Ini kita ambil sedikit untuk nanti membentuk cheese boom-nya. Kita ambil sedikit ya untuk membentuk cheese boom-nya. Nah, segini. Kita pisahin dulu. Ini. Kita simpan di sini. Kemudian akan kita pipihkan. Sudah kayak gini. Kemudian kita gunakan garpu untuk menusuknya. Ini sebagai ruang udara. Jadi, agar nanti dia mengembang secara sempurna. terlebih dahulu, kita akan bikin cheese boom-nya. Tonton proses selanjutnya di video part 2 ya, teman-teman. Kemudian, selamat menikmati...